Selamat hari Selasa teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di Selasa terakhir bulan Juni ini untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama saat ini belajar dari Matius 24 ayat 29 sampai 31. 1. Kedatangan Anak Manusia Perumpamaan Tentang Pohon Ara Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangka kalah yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran ini Bapak yang di surga terima kasih Kami boleh bertemu kembali hari ini untuk belajar firmanmu Dan kami meneruskan belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua Kiranya kebenaran ini membuat kami lebih waspada Dan kiranya kebenaran ini membuat kami lebih lagi setia mengikut Tuhan di dalam hidup kami Tuntunlah kami ya Tuhan Demi Kristus Yesus Tuhan selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah sutera-sutera Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang gambaran yang lebih jelas Bagaimana tentang kedatangan Tuhan Setelah kita kemarin belajar tentang tanda-tandanya Hari ini kita belajar tentang bagian yang memberikan gambar yang lebih jelas Bagaimana nanti Tuhan datang Ayat 29 sampai ayat 31 itu Setelah dari bagian firman Tuhan ini kita mengerti yang pertama Kedatangan Tuhan itu akan terjadi Segera sesudah siksaan pada masa itu Jadi sutera-sutera sekalian ini menunjukkan kedatangan Jadi segera setelah siksaan pada masa itu apa yang terjadi Tuhan akan datang kembali Tuhan akan datang kembali Jadi menunjukkan saatnya Sebelum Tuhan datang akan muncul Pergumulan, masalah, penderitaan Yang sudah kita baca dan pelajari pada waktu-waktu yang lalu Dan setelah itu ya Tuhan akan datang kembali Dikatakan pada waktu Tuhan datang katanya ya Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Setelah-setelah ada penafsir yang mengatakan Sebelum Tuhan datang kembali itu akan terjadi Masa yang sukar itu Karena Tuhan mengizinkan iblis itu Si setan itu menunjukkan kuasanya ya Katanya pada akhir jaman itu akan ada masa Dimana Tuhan akan mengangkat roh kudusnya gitu ya Dan katanya gereja akan Ada pengangkatan ya Pengangkatan yang akan terjadi pada masa akhir itu Orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh percaya Tuhan itu Seperti diselamatkan dari masa penderitaan itu Tetapi setelah itu terjadi Masih ada waktu penderitaan itu yang pendek sebetulnya Pendek karena dikatakan sangat berat itu Yang kita yang kalau tidak dihentikan oleh Tuhan Tidak ada orang yang akan selamat itu ya Tapi tetap kita melihat ada kontrol Tuhan Tengah penderitaan itu Nah kemudian muncullah tanda-tanda yang kalau kita melihat itu Tertar-tandar di langit ya Menunjukkan adanya kegelapan gambaran itu Matahari yang padam Bulan-bulan yang tidak percaya lagi tentu ya Kalau matahari padam Tentu bulan yang memantulkan cahaya matahari itu juga akan padam Lalu ada gambaran bintang-bintang itu berjatuhan Dan ini menunjukkan adanya kesuraman Keadaan yang gelap itu ya Dan yang terakhir ada kuasa-kuasa langit akan goncang Apa ini setelah-setelah? Ini adalah gambaran aturan-aturan alam Semesta itu mengalami perubahan, permasalah Setelah-setelah kalau saya membayangkan ini adalah mungkin bisa terjadi Ada perubahan-perubahan iklim Iklim yang tidak teratur lagi ya Hujan badai dan macam-macam bencana itu terjadi sepanjang tahun Seperti itu ya Nah setelah-setelah itu akan terjadi pada masa yang sangat terakhir Saat Tuhan datang kembali itu Jadi ini mungkin bukan satu hari seketika Tetapi ada satu masa yang pendek sebetulnya ya Masa-masa peringatan terakhir Nah setelah-setelah ini kiranya akan harus kita perhatikan ya Dan yang menarik setelah-setelah kalau kita membaca dalam perjanjian lama Ditunjukkan bahwa itu semua diizinkan Tuhan Dan dibawa kontrol Tuhan Bahkan sesungguhnya Tuhan lah yang menggoncangkan kuasa-kuasa itu ya Dialah yang berikan tanda-tanda itu ya Di dalam kitab Nabi Yesaya fasal 13 Dalam kitab Nabi Yoel fasal 2 Dalam kitab Hagai fasal 2 Perjanjian lama itu menunjukkan bahwa Tuhan lah yang menggoncangkan kuasa-kuasa langit itu Pada akhir zaman Kenapa? Supaya orang-orang percaya Orang-orang Israel Dan kita orang-orang Kristen hari ini Mengenal tanda-tanda itu Dan berwaspada akan keadaan-keadaan itu Saudara-saudara Saya tidak tahu bagaimana saudara memaknai keadaan kita Hari ini ya Tetapi saya merasa ada banyak tanda-tanda yang Semakin jelas di tengah-tengah kita Ini musim-musim Saya juga terheran-heran Ini musim apa ya? Kok tiap hari hujan ya? Bahkan ini belum musim hujan Saudara-saudara masih bulan Juni ya Tetapi kita melihat bahwa Keadaan-keadaan itu semakin nyata Di tengah-tengah kita Saudara-saudara Saya tidak mau meramalkan Kapan Tuhan datang Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara Waspada Dalam keadaan-keadaan ini ya Jikalau memang Tuhan mengizinkan kita Untuk hidup saya pada akhir jaman Sampai Tuhan datang kembali itu Mari kita semakin dekat kepadanya Karena apa? Pada masa-masa ini Akan muncul juga kesukaran-kesukaran yang besar Tetapi ingatlah Tuhan tetap yang mengatur semuanya Tuhan yang mengizinkan semuanya Dan Tuhan yang akan memperhatikan umatnya Dan dia yang akan melindungi kita semua Nah saudara-saudara Kemudian Tuhan Yesus berkata begini Pada waktu itu Akan tampak Tanda anak manusia Di langit Saudara-saudara Tanda anak manusia Di langit ini apa? Saudara-saudara sekalian Kalau saya membaca literatur Bapak-bapak gereja menganggap Tanda-tanda di langit ini Pada waktu awal itu Digambarkan sebagai tanda salib Saudara-saudara ya Katanya di langit akan nampak Salib yang besar Yang katanya itu Akan bersinar Dan sinarnya itu akan sampai ke ujung bumi ya Seluruh dunia akan melihat tanda Anak manusia itu Krisus Tom Dan bapak gereja yang lain itu Menafsirkan seperti itu ya Nah tetapi kemudian ada penafsir yang lain mengatakan Tidak ini adalah sekinah glory katanya Sekinah glory itu apa? Glory itu kemuliaan ya Sekinah itu adalah tanda diem Atau bertinggal Jadi sekinah glory itu apa? Yaitu Kemuliaan Allah yang turun Yang tinggal di tengah-tengah kita Yang artinya apa? Tanda anak manusia itu adalah Menunjukkan ada Kehadiran Allah Di tengah dunia ini menjadi lebih nyata Melalui apa? Barangkali melalui gereja Ya Gereja akan mengalami pemulihan Menyatakan kuasa-kuasa Allah Sehingga kehadiran kemuliaan Allah itu Datang Gitu ya Jadi ada Ada kehadiran Tuhan yang nyata Di akhir jaman Pada masa-masa yang sukar itu bahkan ya Dan Yang terakhir adalah Tanda anak manusia itu Adalah Kristus sendiri Ya Yang saya baca di John McArthur yang mengatakan Berdasarkan analisa kata Yang menunjukkan itu adalah Subjektif Genetif itu Maka katanya Artinya adalah Tanda anak manusia Itulah Anak manusia sendiri Bukan Tanda yang menunjuk Kepada kehadiran anak manusia Tetapi Tanda Kedatangan anak manusia itu Sendiri Tanda yang dipunyai Anak manusia itu Sendiri Ya Sehingga Tanda anak manusia dia Kedatangan Kristus itu Sendiri Ya Yang dia kemudian kaitkan dengan Kalimat di bawahnya Yang Dikatakan bahwa Dan semua bangsa di bumi Akan meneratap Dan mereka akan melihat Anak manusia itu datang Di atas awan-awan di langit Dengan segala kuasa Dan Kemuliaannya Jadi Tuhan akan datang Sendiri Di langit Nah setelah-setelah Tanda Kedatangan Tuhan di langit ini Juga nampaknya Ada satu masa Begitu tidak langsung datang Kemudian Dunia berakhir Tapi nampaknya ada Satu masa Tentang keadaan itu Karena apa Ada bangsa-bangsa Yang meratap itu ya Jadi ada orang Yang bisa melihat itu Nah setelah-setelah Yang mana yang betul Kita tidak tahu Ya kita tidak tahu Karena Tuhan belum datang kembali Tetapi Dari apa yang sudah Kita baca ini Kita mengerti bahwa Ketika Tuhan datang Dia akan Datang dengan Kemuliaannya Ya Dan kemuliaan Dan memakai tanda Seperti dia waktu naik ke sorga Yaitu apa Dia akan datang dengan Awan-awan Dan kalau kita membaca Bagian yang lain Dia akan datang dengan Diiri malaikat-malaikatnya Yang menunjukkan Sebuah kuasa Pada waktu dia datang itu Semua orang akan melihat Dan dikatakan ada Semua bangsa meratap Kenapa kok meratap Sudara-sudara Karena kalau kita membaca Dalam kitab wahyu Kita akan melihat bahwa Ada orang-orang Sesungguhnya Sudara Ketika Tuhan datang Menyatakan kemuliaannya pun Masih menolak Tuhan Ini menarik Sudara-sudara ya Memang ketika Tuhan datang Kembali Dikatakan setiap lutut Akan bertelut Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Tapi seperti yang kita Bahas kemarin Ada yang terpaksa Ada yang dengan suka cita Ada orang-orang yang tetap Melawan Tuhan Tetapi Tuhan akan Datang Dengan kemuliaannya ini Dan tidak ada seorang pun Yang bisa Menolak Kemuliaan itu Ya Nah setelah-sudara Ketika datang Dengan kemuliaannya Dia juga datang Dengan segala Kuasa Nah setelah-sudara Kuasa ini Menunjukkan apa Setelah-sudara Kuasa ini menunjukkan Bahwa ketika Tuhan datang itu Di tengah-tengah Kekacauan dunia itu Dia akan datang Dengan Kekuatannya Kekuatan apa Yang pertama Kekuatan untuk Menguasai Kekacauan itu Ya Barangkali itu adalah Gambaran Seki Nahglori Gambaran Kehadiran Allah Yang menunjukkan Kemuliaannya Menguasai kuasa itu Yang kedua Kuasa itu Menunjukkan Tuhan itu Yang Memelihara Umatnya Ya Memelihara umatnya Di segala penderitaan itu Yang ketiga Kuasa itu Menunjukkan bahwa Dia itu Mengalahkan Atau menenangkan Kekacauan yang ditimbulkan Oleh si jahat Pada akhir Zaman itu Jadi setelah-setelah Kalau kemudian Ada kegelapan Yang muncul Di akhir jaman Maka kedatangan Tuhan itu Seperti dengan Awan Tapi awan Kemuliaan Yang mendatangkan Kedamaian Ya Kedamaian Di tengah-tengah Umatnya Nah setelah-setelah Ketika Tuhan Datang-tengah Kedamaian itu Maka dengan Kuasanya Juga lah Dia akan Mengumpulkan Semua orang Pada waktu itu Untuk Di Hakimi Nah kuasa itu Juga punya arti itu ya Dia datang Untuk Menguasai keadaan Tapi juga untuk Menghakimi Itulah Gambaran tentang Kuasa itu Ya Tuhan akan menjadi Penentu Segala sesuatu Tuhan akan menghakimi Segala sesuatu Di Matius 25 Dikatakan dengan Jelas bahwa Ketika anak manusia Datang sebagai Raja Ia akan Mengumpulkan Umat manusia Dan dia akan Menghakimi Mereka Akhir jaman itu Akan terjadi Mungkin ada Banyak penderitaan Ada kekacauan Tetapi Saudara-saudara sekalian Sekali lagi Menurut firman Tuhan Ini kita diingatkan Sesungguhnya Tuhan itu akan memberikan Ketenangan Kedamaian Kekuatan juga Kepada Umatnya Bahkan pada Akhir jaman Tuhan akan Menunjukkan Bahwa Dia itulah Yang berkuasa Untuk menentukan Apa yang benar Dan apa yang Salah Berbahagialah kita Yang berjalan Dalam kebenarannya Di dalam Firmannya ini Karena Dalam kebenaran inilah Kita akan Ditunjukkan Betapa Kita sudah melakukan Apa yang benar Yang menyenangkan Hati Tuhan Yang memuliakan Dia Saudara-saudara Di tengah-tengah Tantangan-tantangan Yang muncul dunia ini Di tengah-tengah Munculnya Multimedia Yang Yang begitu Hebat di akhir Jaman ini Yang bahkan Menyeret Iman kita Kepada Perhatian-perhatian Yang lain Bukan lagi Kepada Tuhan Biarlah kita ingat Kebenaran ini Kebenaran Yang menyatakan Bapak Akhirnya Semua mata Akan tertuju Pada Tuhan Setiap lutut Akan bertelut Kepada Tuhan Biarlah kita Pada hari ini Juga Belajar Untuk Bersungguh-sungguh Makin mengasihi Tuhan Tidak Memperhatikan yang lain Kekacauan-kekacauan Yang timbul ini Tetapi Dalam keadaan Kacau ini Kita semakin Memusatkan diri Untuk Memperhatikan Firman Tuhan Dan Kasihnya Dan hidupnya Nah setelah-setelah Pada bagian yang terakhir Dikatakan di A31 Dan ia Akan menyuruh keluar Malaikat-malekatnya Dengan Meniup Sang kakal yang Dahsyat buninya Dan ia akan Mengumpulkan Orang-orang pilihan Dari keempat Penjuru Dunia Setelah-setelah sekalian Pada akhir jaman Itu adalah Gambaran bahwa Tuhan akan datang kembali Seperti digambarkan dalam 1 Thessalonica 4 13-18 Yang biasa kita Bahas waktu Pemakaman itu ya Dikatakan begini bukan Sebab Pada waktu Tanda diberi Yaitu pada waktu Penghulu Malaikat berseru Dan sangka Kala Allah Berbunyi Maka Tuhan Sendiri akan Turun dari sorga Dan mereka yang mati Dalam Kristus Akan lebih dahulu Bangkit Sesudah itu Kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat Bersama-sama Dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan Di angkasa Demikianlah Kita akan Selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Nah setelah-setelah sekalian Gambaran Malaikat itu Meniup Sangka Kala itu Adalah gambaran Sebuah Ada tanda yang Dasyat Dikatakan Malaikat berseru Dan sangka Kala Allah Berbunyi Kenapa yang terjadi Sudah-sudah Katanya Gambarnya kan Malaikat itu Mengumpulkan seluruh Orang pilihan itu Untuk bertemu dengan Tuhan Dikatakan Bahkan cuma Dari ujung barat Ke ujung timur Ke seluruh dunia Tapi kalau kita Baca Tesalonika Bahkan itu Orang-orang yang mati Akan dibangkitkan Dalam penantian itu ya Dan kita yang masih hidup Akan dikumpulkan Bersama-sama dengan dia Itulah saat kita akan Bersama-sama dengan seluruh Umat Tuhan Dari segala abad Dari segala tempat Menyongsong Tuhan Di udara Itulah gambaran Bagaimana Gereja itu Seperti mempelai Perempuan yang Menyambut Yesus Kristus Sang mempelai Laki-laki itu Ya Itulah gambaran Bagaimana Tuhan akan Satu kali Memurnikan Gerejanya Dan akan Bersama-sama dengan dia Selama Lamanya Saudara-saudara sekalian Apa yang dinasihatkan Oleh Rasul Paulus Karena itu Hiburkanlah Seorang akan Yang lain Dan kita Jangan takut Dengan Kematian itu Saudara-saudara sekalian Firman Tuhan ini Membuat kita Mengingat Bahwa sungguh Kita Tidak akan terpisah Dengan orang-orang Yang sepertinya Terpisah Dengan Oleh kematian Saat ini dengan kita Ya Pada waktu Tuhan Yesus Datang kembali Sesungguhnya Itulah saat kita Ada pertemuan Dengan semua Orang-orang percaya Dengan orang-orang Yang mendahului kita Dengan orang-orang Yang kita cintai Dalam Kristus Yesus itu Ya Mari kita Saling menguatkan Saling menghiburkan Di tengah-tengah Segala kesukaran Yang mungkin kita Hadapi saat ini Saudara Biarlah kita Sepakai umat Tuhan Saling mengasihi Saling menguatkan Ingatan Ingatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali Kiranya akan buat kita Waspada Ingatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali Kiranya membuat kita ini Berani menghadapi Semua pergumulan Karena Kristus Selah sungguhnya Yang Berkuasa Ingatan akan Kedatangan Tuhan yang kedua kali Kiranya akan Menghiburkan kita Di dalam Keterhilangan kita Kesusahan kita Sebab ketika Dia datang kembali Kita akan Dikumpulkan bersama-sama Menyambut Tuhan Di Anggasa Saudara kiranya Firman Tuhan Yang kita renungkan hari ini Membuat kita Semakin waspada Semakin Perhatikan Tanda-tanda Dan kiranya Tuhan akan menuntun kita Di jalan yang benar Minggu depan Kita akan belajar Tentang apa yang Tuhan Nasihatkan Supaya kita Berjaga-jaga Ya Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kami boleh bersama-sama Membahas Firmanmu Kami sadar Pengetahuan kami Terbatas Dan apa yang bisa Kami bicarakan hari ini Singkat sekali Tetapi kiranya Engkau lah yang Menerangi hati kami Dan beritahukan Kepada kami Seluruh kebenaranmu Karena roh kudus Lah yang akan Memberitahukan itu Kepada Tiap-tiap Saudara-saudara Yang perhatikan Firmanmu Secara pribadi Terima kasih Tuhan Kami berdoa Tuhan akan menguatkan kami Untuk setia mengikut Engkau sampai akhir Jadikanlah kami Umatmu yang saling Mengasih dan saling Menguatkan Dan tuntunlah kami Untuk menjadi Saksimu Di tengah-tengah Akhir Jaman ini Terpujilah nama Tuhan Dalam menamai Securus selamat Kami yang hidup Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian PA kita hari Sudara-sudara Nanti sore kita Boleh bertemu ya Jam 6 Di Zoom Kita boleh mendiskusikan Sudara-boleh bertanya Apapun juga Dan saya bersama Dengan teman-teman Akan berusaha Untuk menjawabnya Tuhan Yesus Berkati